Menteri BUMN Rini Sumarno di selas-sela panen raya jagung di areal perhutani Petak 31 BKPH, Penganten, Desa Penganten Kecamatan Kelambu, Gerobokan, kami sepagi mengungkapkan bahwa Gerobokan merupakan salah satu penyangga jagung dan kedelai tingkat nasional. Bahkan Gerobokan mampu menyokong sebesar 16% dari total produksi jagung di tingkat Jawa Tengah. Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Purwodadi yang memiliki kawasan hutan seluas 19.636 hektare, mengajak masyarakat desa hutan untuk mengelola lahan tidur, untuk dialih fungsikan menjadi lahan produktif dengan menanami bibit jagung. Menteri Rini Sumarno menjelaskan bahwa pada masa panen di akhir Februari 2016 ini, harga penjualan pemerintah atau HPP jagung kering dari petani dibeli seharga Rp3.200. Salah satunya yang akan divinalkan, kita harapkan akhir Februari ini bisa terrealisasi, bahwa HPP jagung itu nantinya Rp3.200. Jadi harga panen kering itu Rp3.200. Dan ini memang HPP-nya sedang divinalisasi, kalau nantinya sudah selesai, itu menjadi tanggung jawab bulok untuk menjaga harga harus di Rp3.200. Menteri BUMN menjelaskan bahwa di tahun 2016 ini, pemerintah terpaksa mengimpor jagung guna menekan lonjakan harga jagung. Rini Sumarno juga mentargetkan bahwa di tahun 2017 mendatang, Indonesia tidak akan impor jagung lagi karena ketersediaan jagung dari petani sangat mencukupi. Bagus ya, kita dengan Kementerian Pertanian itu terus bersinergi, karena tidak terlepas, kita harus saling mendukung. Bulok sekarang pada dasarnya kan diharapkan betul-betul memberikan dukungan untuk menjaga harga, untuk bagi, jatuh, dan juga kelemahannya. Memang kelemahannya masih sekarang itu secara terbuka masih ada yang bisa impor. Ada impor, supaya kita menjaga jangan sampai harga manis. Impornya dibeli oleh bulok. Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani Jawa Tengah, Mustoha Iskandar, mentargetkan kontributor jagung dari perhutani, bisa mencapai seribu ton jagung per tahunnya. Mustoha juga telah mempersiapkan lahan hutan bekas tebangan seluas Rp193.000 di seluruh kawasan hutan di Indonesia untuk ditanami tanaman jagung. Sementara 2016 itu, kontribusi jagung dari perhutani, tadi kalau kekurangan, atau diberikan nasional sekitar 3 juta tol. Karena perhutani sejumnya minimal bisa 1 juta tol. 1,2 juta tol. Nah, ini saya kira diharapkan bisa terpenuhi dari perhutani. Ini kita sadangkan sekitar 193.000 rekan untuk jagung sel nasional. Itulah yang diharapkan kita akan memampu menghasilkan 1,2 juta ton jagung setelah tahun. Dengan adanya pembukaan lahan hutan untuk tanaman jagung ini, diharapkan bisa mendongkrak produktivitas jagung sehingga bisa menekan impor jagung. selamat menikmati.